Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menurut kuasa hukum Ahyudin, pemeriksaan kliennya masih seputar legalitas ACT dalam pengelolaan dana. Mantan Presiden ACT Ahyudin berada di ruang pemeriksaan Direkturat Tipideksus Baris Krimpori sejak pukul 10 pagi. Pihak lain yang juga diminta keterangan adalah Presiden ACT Ibnu Hajar. Pemeriksaan kepada Ahyudin sempat disetap sementara pada pukul 2 siang dengan alasan makan siang. Dan pemeriksaan kita telah terhubung dengan Andromeda Arizal yang saat ini berada di Baris Krimpori, mengenai ini berada di Baris Krimpori terhadap Kanpori, terhadap para pejabat ACT seperti Ahyudin dan Ibnu Hajar. Selamat sore Andro, bagaimana jalannya proses permintaan keterangan kepada Ahyudin dan Ibnu Hajar? Selamat sore Fera dan juga Pemirsa. Betul sekali seperti yang tadi Fera sampaikan bahwasannya sempat ditunda untuk penyidikan tadi sekitar pukul 2 siang. Namun pada pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, Ahyudin ini kembali diperiksa tentunya di ruangan Alba Rist Krimpori. Dan sebelumnya juga Ibnu sendiri itu adalah yang merupakan Ibnu Hajar, yang merupakan Presiden ACT saat ini sudah hadir, ini datang lebih awal sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya kalau kita melihat di hari Jumat sendiri bahwa Ahyudin dan juga Ibnu sendiri ini sudah dilakukan pemeriksaan selama hampir 12 jam lebih dengan secara 22 pertanyaan yang ada. Kemudian tadi tidak banyak kata yang disampaikan baik Ahyudin ataupun Ibnu sendiri kepada kami para awet media dan kami pun tadi sempat bertanya kepada kuasa hukum sendiri yang memang sudah hadir jauh dari sebelum kliennya hadir yaitu Tegupupum Zulkivi bahwasannya agenda di hari ini masih seputar tentang legalitas dari ACT. Dan kalau kita melihat sendiri juga memang untuk sejauh ini pemeriksaan sendiri berlangsung juga sudah beberapa jam. Kemudian tim Barat Krimpori di hari Jumat kemarin juga sempat meminta kepada Ahyudin ini untuk membawa dokumen keuangan. Namun ketika kami mengkonfirmasi apakah di hari ini membawa dokumen keuangan, tim kuasa hukum sendiri ini menyampaikan tidak membawa karena pemeriksaan kali ini masih membahas terkait juga dengan legalitas dari ACT. Dan selain itu juga kalau kita melihat sendiri dari kasus ACT ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terutama dari Barat Krimpori menilai bahwa ada kasus ataupun mengendus penyalahgunaan wewenang dan juga dana umat begitu dari baik kasus yang pertama adalah kasus kecelakaan layar air JT610 pada 2018 lalu yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan gaji dari para petinggi ACT yang dimana gajinya pada Januari 2021 kemarin ini mencapai 250 juta rupiah. Fera. Ya Andro, lalu apa substansi yang dicari penyidik pada hari ini mengingat sudah dua kali kedua sosok pejabat ACT itu diperiksa? Ya, dari dua kali pemeriksaan yaitu pada Jumat lalu kemudian di hari ini informasi sementara yang kami terima terutama dari tim kuasa hukum masih seputar legalitas dari ACT dimana legalitas ACT ini sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para petinggi termasuk juga Ahyudin dan juga Ibnu sendiri ini sudah dicat dengan 22 pertanyaan namun pada Jumat lalu ini belum rampung dan akan dirampungkan pada hari Senin ini kemudian berkaitan dengan kasus-kasus lain terutama dalam dana CSR yang disalahgunakan kemudian juga adanya dugaan aliran kepada teroris bahkan juga CSR sendiri ini kepada nasabahnya dan juga kepada masyarakat sendiri dan juga kepada korban lain R sendiri ini tidak dilakukan secara terbuka sehingga beberapa pertanyaan ini nantinya tim dari Baras Sempori akan menyampaikan setelah dari penyelidikan ini selesai dan tadi juga kami sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat juga sempat bertanya kepada Ahyudin ketika sebelum masuk ke gedung Baras Krim Al-Polri juga enggan untuk berkomentar lebih banyak lagi dan masih menunggu terhadap hasil pemeriksaan di hari ini Lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan keluarga korban JT 610 juga akan diminta keterangannya? Ya, meski sejauh ini penyelidikan dan juga pengusutan atas kasus terutama yang menyerat dari korban dan juga ahli waris dari JT 610 pada tahun 2018 lalu sejauh ini juga pihak dari ACT pun tidak melibatkan terutama dalam ahli waris dan juga kepada keluarga korban lain R ini terlibatkan terutama terkait dengan dana CSR yang mencapai 2 miliar lebih sejauh ini kalau kita melihat dari beberapa daerah terutama dari 30 provinsi dan 105 kota yang ada berdasarkan dari website resminya di salah satu kota misalnya Kota Bandung ini kantor ACT ini sudah ditutup dan kemudian para keluarga dan juga tangkapan korban dan juga masyarakat pun juga meminta atau lebih baik ACT ini ditutup sementara karena ini berkaitan dengan dana umat baik terima kasih Andromeda Arizal atas laporan